Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Sahabat semuanya kita masih bisa bertemu lagi Semoga pertemuan kita selalu dalam hal yang bermanfaat Baik sahabat semuanya pada video kali ini kita akan sedikit mengulas tentang sebuah MOSFET dengan model EMB20N03V Sebagaimana kita bisa lihat pada skema motherboard ini Pertanyaannya adalah mengapa pada rangkaian ini pabrikan memilih MOSFET dengan model EMB20N03V Mengapa tidak jenis yang lain Sebagaimana kita lihat disini sahabat semuanya Fungsi MOSFET ini adalah sebagai saklar Yang pada saat bekerja nantinya akan menghubungkan jalur plus 5VS5 Yang tentu saja memiliki tegangan 5VS sebelum MOSFET ini diaktifkan Menuju jalur plus 5VS Yang tujuannya agar jalur ini mendapatkan suplai tegangan 5VS juga Yang pertama adalah pemilihan MOSFET jenis N-Channel Sebagaimana kita telah tahu bahwa MOSFET ini adalah N-Channel yang bekerja di level tinggi Atau dikenal dengan Active High Yang maksudnya adalah MOSFET ini akan aktif jika tegangan di gate di pin nomor 4 ini lebih tinggi dibandingkan dengan tegangan di source Atau pin nomor 3, 2, dan 1 yang terhubung menjadi 1 Pemilihan N-Channel ini sahabat semuanya tentu saja mengacu pada kontrolernya Disini kita bisa lihat sebuah kontrol IC Yang pada keterangan datasheetnya ditunjukkan bahwa pin nomor 10 ini Yang terhubung dengan jalur main D Akan mengeluarkan tegangan positif Nilainya adalah sekitar 12V Maka output pin ini Karena pada saat aktif muncul tegangan 12V Tegangan ini tentu akan mampu mengaktifkan sebuah MOSFET N-Channel Yang memang membutuhkan tegangan tinggi di pin gate-nya agar bisa aktif Lalu apakah 12V ini mampu mengaktifkan MOSFET pada saat bekerja? Sebelumnya kita harus tahu berapa lama MOSFET ini akan bekerja Sejenak saja atau terus aktif pada saat komputer atau laptop bekerja Kalau disini kita lihat tegangan 5V dengan kode plus 5V Tentu saja tegangan ini selalu digunakan pada saat komputer bekerja Jadi kesimpulannya adalah MOSFET harus aktif pada saat komputer bekerja Maka kita harus perhatikan nilai tegangan pada pin source dan drain Dan kita mendapatkan nilai tegangan yaitu 5V Maka untuk mengaktifkan MOSFET ini Gate-nya harus mendapatkan tegangan minimal lebih tinggi dari 1V di atas tegangan pada pin source Yaitu 5V Kalau lebih tinggi 1V berarti gate harus mendapatkan tegangan 6V Pada data sheet dari MOSFET ini ditunjukkan nilai optimalnya adalah 1,5V lebih tinggi Dibandingkan dengan tegangan di pin source Maka tegangan 12V tentu saja sudah cukup untuk menjadikan MOSFET ini aktif terus-menerus Karena 12V kalau dibandingkan dengan 5V masih jauh lebih tinggi Pada saat MOSFET belum aktif Tegangan 1,5V pada pin gate 1,5V saja Memang sudah bisa mengaktifkan MOSFET Karena pada saat belum aktif tegangan pada pin source adalah 0V Namun setelah MOSFET aktif Maka tegangan pada pin source adalah 5V juga Sama dengan tegangan pada pin drain Maka 1,5V pada gate menjadi tidak cukup Sehingga menyebabkan MOSFET akan mati lagi Demikian seterusnya Maka tegangan pada gate harus tetap setidaknya 1,5V lebih tinggi dari tegangan di pin source Maka pemilihan tegangan 12V adalah cukup Pertanyaannya adalah Apakah 12V tidak terlalu tinggi? Jawabannya adalah tidak Karena berdasarkan data sheet dari MOSFET ini Batasannya adalah 20V Maka ini juga menjadi salah satu alasan pemilihan MOSFET model ini oleh pabrikan Kemudian batasan tegangan pada pin drain dari MOSFET ini adalah 30V Maka untuk menyangga tegangan 5V MOSFET ini masih cukup rileks Karena masih jauh di bawah batas maksimalnya Kemudian untuk arus kita bisa lihat disini ada keterangan nilai arus 1A Nah MOSFET ini ternyata pada suhu normal Mampu dilewati arus 12A Bahkan pada suhu yang panas pun hingga 100 derajat celcius masih mampu dilewati tegangan 9A Maka cukup rileks juga untuk dilewati arus 1A Inilah sahabat semuanya Gambaran global pemilihan sebuah MOSFET pada rangkaian elektronika Baik komputer, laptop maupun perangkat yang lainnya Dari ini kita juga bisa belajar bagaimana sebuah MOSFET and channel itu bekerja Baik semoga bermanfaat Terima kasih masih tetap setia bersama kami di channel ini Semoga masih bisa bertemu lagi pada waktu yang akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!